Oke saudara pemerintah yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Suyit Noh ya Kali ini saya akan mereview atau mencoba langsung nanti Yaitu mic terbaru dari Saramonic Blink 500 B2 Plus Nah, jadi nanti akan mencoba di luar saya ya Dan akan mencoba akan hasilnya kecanggihan darah Blink 500 B2 ini Oke ya saudara, sekarang saya akan menggaboxing ya Yaitu mic Saramonic Blink 500 B2 Plus ya Nah, ini langsung saya buka Nah, ini ya Oh, ini adalah mic-nya ya Nah, ini adalah aksesoris-nya ya Saya buka dulu aksesoris-nya Oh, ini tasnya ya Oke, mantap sekali Nah, ya Oh, saya buka dulu Nah, ya Nah, ini adalah untuk perbulu peredamnya ya Ada dua Ada ini colok tapsinya untuk ngecas ya Lalu ini ada koneksi untuk ke HP ya Nah, ini colok 3 Ini apa namanya Gelang hitam 3 untuk HP Lalu ini gelang 2 ya Untuk kamera ya Kamera DSLR bisa Ya, Nikon, Canon, atau yang Sony ya Nah, ini tasnya Wih, udah habis Oke Lalu ini buku-buku petunjuknya ya Ini Buku petunjuknya Lalu ini garansinya ya Garansi ini adalah garansi resmi Dari Dinka Pratama Indonesia ya Nah, langsung saya buka mic-nya Nah, ini Wah, mantap Wah, sangat kuat sekali ya Nah, ini ada tulisannya Saramonic Ya Ini ada indikatore juga Oke Nah Ini ada koneksi ya Ini adalah koneksi untuk HP yang type C ya Atau ke komputer Lalu ini untuk Ini, iPhone ya Untuk iPhone Nah, ini ya Lalu ini adalah transmitter-nya Ya Wih, transmitter-nya Transmitter 2 Wih, magnet-nya kuat Ya, wih, ya Dat-dat-dat Sangat kuat, saya pisah Wih, langkat sini Nah, ini Adalah resepernya ya Nah, ini resepernya Ini ada indikatore ini Ya Ya Nah, ini Adalah untuk charger-nya ya Untuk powerbank-nya ya Nah, ya ini adalah untuk powerbank-nya Dan Di sini ada indikatore ya Ini indikator ya Oke ya Ada indikatornya Oke Ini adalah transmitter-nya ya Transmitter ini ada tombol untuk ini ya Pengecasan ini Ini untuk ngecas UFP ini ya Lalu di sini ada tombol power ya Saya tekan seperti ini Nah, ya Ini muncul Indikatornya Lalu ini ada tombol NR ya Ini NRIO adalah Noise Reduction Ya, Noise Reduction Fungsinya adalah untuk Meredam noise-noise ya Nah, ini ya Ini juga sama ya Ini saya tekan Oke Nah Ini sama ya Ada untuk ngecas-nya juga Ini untuk tombol power tadi Ini adalah NR Noise Reduction Sama ya Dan di sini Ini ya Ini adalah resepernya ya Ini indikatornya ya Untuk tampilnya Konek tidaknya ke transmitter Ya Ini ya Dan di sini ada Konek output ya Output ya Ini juga ada untuk ngecek Handshed ya Untuk ngecek suara masuk tidaknya Dari transmitter ya Nah, ini ada Ini M ya M Dan ini ada powernya Ya, ini power Nah, ini powernya Ya Saya matikan Coba ini Saya hidupkan kembali Ini hidup ya Nah, ini Ini adalah Tombol M Ini adalah untuk menu ya Nah, misalkan di sini ada Fitur-fiturnya ya Pilih-pilihan Banyak di sini ya Coba saya tekan M Nah, ya seperti ini Ini ada untuk speaker Ya Enable Nah Output Follow amount Untuk mengukur volumenya Ya Nah, ini ada Noise reduction Ada strong Nah Ada pilih-pilihan banyak ya Ini ada TX Mutecai Enable Ini ya Low odd Ya Enable Banyak pilihan di sini ya Nah, ini ya Ini ada pilihan mode stereo ya Sampai bisa pilih stereo Atau mono ya Nah, seperti ini ya Nah, ini ada pilihan Inggris Atau Indonesia Dan sebagainya ya Nah, tapi tombol saja menu ya Untuk memilih Noise reduction-nya On Active Atau tidak ya Nah, ini ya Oke Oke Saya kembali Nah Oke, saudara ya Ini adalah Indikatornya Untuk Noise reduction-nya Atau NR-nya ya Nah, ini Ini warna hijau ini ya Warna hijau ini Berarti ini normal ya Ini normal Jadi artinya Bising-bising di sekeliling Akan masuk Akan tetapi Nanti kalau saya tekan NR ya Ditekan NR ini Ini berarti Menjadi warna hijau Nah Hijau ya Ini ikut juga Langsung Tekan ini Ini pun ikut Tekan ini Ini pun ikut Seperti itu ya Dan di sini Akan tampil nanti ini ya Ada tampil juga Kalau sudah NR ya Nah, di indikatore Misalkan seperti ini ya Nah, saya tekan Aduh, sorry Sorry Nah Seperti ini ya Nah Akan berubah juga Di indikatore Nah, seperti itu Ya Nah, itu ada NR-nya Ada tampil di indikatore juga ya Nah, ini seperti ini Ya Jadi, kalau Sudah saya tekan Seperti ini Ini akan menjadi Biru ya Biru ini Berarti Noise reduction-nya Aktif Ya Reduction-nya Aktif Jadi, suara Noise di sekelilingnya Itu akan Tidak Terdengar Sama sekali Jadi Terdengarnya Hanya obyeknya Saja Ya Sudara ya Ini adalah Ini Untuk Saramonic Blink 500B2 Plus ini ya Ini bisa untuk Sekaligus Merekam Suara dari HP Dan ke Kamera ya Caranya ini ya Ya, ini lepas dulu Lepas seperti ini Ya Lalu ini dimasukkan Ya Masuk Sorry Sorry Masukkan seperti ini Ya Dimasukkan Seperti ini Nah, ini Ya Terus dimasukkan ke HP Seperti ini ya Masuk HP Lalu ini Dimasukkan ke sini Nah Nah, ini Ini masukkan ke kamera Nah, nanti Bisa merekam Kedua-duanya Jadi Suara ini Nanti misalkan Merekam ke HP Masuk Ya Ke kamera Juga masuk Itu kelebihan Daripada Saramonic Blink 500B2 Plus ini Ya Ini untuk Apa namanya Untuk iPhone-nya Juga sama Dimasukkan seperti ini Ya Nah, seperti ini Seperti dimasukkan Tinggal nanti Colokkan ke HP iPhone Ya Seperti itu Ya Sudara pemeriksa Sekarang Saya mencoba Yaitu Saramonic Blink 500B2 Plus Saya sekarang Coba Di luar ya Sampai berapa Kejauhan Daripada Saramonic Blink 500B2 ini ya B2 Plus Ya Oke Saya jalan mulai ya Oke Oke Sudara Saya Jalan nih Oke Ya Saya Jalan Oke Bagaimana Anwar Masih bagus ya Oke ya Oke Ini Saya Sudah Berapa Oh Lebih daripada 50 Meter ya Ya Jauh sekali Ini Ya Oke Oke Uh Jauh sekali Oke ya Bar Oke 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 ya Ini 150 Meter Ini ya Oke ya Oke Bar Oke ya Masih oke Masih oke Ini Wah Banyak jauh nih Masih jauh Oke 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 Masih oke Nah Oke 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 Jauh sekali ini Amlar 150 Oke ya Oke 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 Amlar Oke Sekarang ini aku 150 Lebih disini Oke ya Mas Amlar Wah Bilang oke ya Ternyata ini Lebih dari 150 Sampai disini Ini Banyak jauh sekali Ini Banyak jauh sekali Ini Suaranya masih oke Anwar ya Wah oke Masih oke Suaranya masih oke Ya Ini ada mobil-mobil lewat Ya Tentunya ini Saya belum Saya aktifkan ke Noise reduction Ya Noise reduction nya Belum saya aktifkan Sekarang coba Saya aktifkan Ya Noise reduction nya Oke Sekarang Sudah aktif ya Oke 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 Sekarang saya aktifkan Noise reduction nya Nah ini Ada motor-motor lewat ya Coba tes Noise reduction nya Saya aktifkan ya Nah ini ya Nah Motor-motor lewat Disini Banyak Ya Motor-motor banyak Lewat disini ya Tentu saja ini Noise reduction nya Berkurang kan Anwar ya Oke ya Anwar Noise reduction Oke berkurang ya Oh ya Nah ini ada Motor-motor mobil Lewat disini ya Tentu saja Ini Saya cukup jauh sekali Disini Dan saya aktifkan Ke Noise reduction Ya Tentu saja Akan Kurang Noise Sekeliling saya ya Nah ini ada Mobil-mobil lewat Ini ya Nah ini ya Jadi tentu saja ini ya Saramonic Blink 500 B2 plus ini Ganggulannya Ada disini juga ya Jadi suara Di sekeliling saya Akan Sangat berkurang Sekali ya Nah Sangat berkurang Sekali Tentunya ya Oke Demikian dulu Saya mencoba Saramonic Blink 500 B2 plus ini ya Oke Terima kasih banyak Sudara pemirsa ya Oke Transmeter ini ya Sudara Transmeter ini Ini adalah Memiliki magnet ya Nah ini sangat kuat sekali Magnet ini ya Dan fungsinya magnet ini ya Nah jadi bisa Diletakkan ke sini Seperti ini Nah ya Tanpa dicepit Atau disembunyikan ya Atau disembunyikan Misalkan Sampai tidak mau kelihatan Saramonicnya ya Sampai masukkan seperti ini Lalu ini sampai tekan seperti ini Nah Sembunyi ya Nah ini magnetnya ini Sangat kuat sekali ya Dan disini juga ada juga Magnetnya Oh sangat kuat sekali ya Oh sangat kuat Sorry sorry Nah ya Dan ini ya Saramonic ini ya Antara Transmeter Dan Resiper Ini ya Jarak jauhnya Yaitu 150 meter ya Jadi sudara Kalau dipakai Di luar Misalkan Mau jarak jauh Ya Antara Transmeter Dan Resiper ini Itu ada 150 meter ya Dan ini ya Baterainya untuk Transmeter ini Bisa tahan 20 jam ya 20 jam Ini boleh tahan 20 jam untuk Transmeternya Sedangkan yang Untuk Ini ya Powerbanknya ini Ini bisa tahan 40 jam Jadi cukup lama sekali ya Sudara pemirsa ya Jadi misalkan Sudara pemirsa Mau pakai Saramonic blink 500 B2 ini Ya Di luar Misalkan Tidak perlu takut lagi Ya Akan Kehabisan Daya Baterainya ya Karena Di samping ini Bisa untuk 20 jam Untuk Transmeternya Dan Untuk Ini Apanya Powerbanknya Powerbanknya Saramonic gantung 63 Surabaya, dan WA-nya yaitu di 085 731 555 667, ya. Dan sekian dulu, ya, jumpa saya, Suyino, dan saya ucapkan terima kasih banyak, dan untuk saudara pemirsa, saya doakan semoga selantiasa dalam lindungan Tuhan yang Mesa, dan diberi kelancaran dalam usaha, dan sukses